Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Saat ini saya sedang berada di Kepulauan Aru Tepatnya di Pulau Kenari Nah, di pulau ini banyak sekali buah kenari memang Jadi tidak salah kalau namanya memang Pulau Kenari Tapi sahabat, saya di sini tidak akan mencari buah kenari Tapi bagaimana cara memandikan ikan kerapu Jadi ikan kerapu ini secara berkala Atau setiap maksimal dua minggu sekali Menurut keterangan yang saya peroleh di sini Itu harus dimandikan dengan air tawar Mengapa justru mandinya dengan air tawar Sementara habitat dari ikan kerapu itu adalah di air laut Air asing, air garam Apa? Akibatnya jika tidak dimandikan atau lupa dimandikan Ya kalau lupa sih enggak ya karena sudah di program ya Maka yang terjadi adalah jamur di kulitnya Tumbuh bakteri Ada flat dari jamur itu yang ada di kulit ikan ini dan kemudian ikan ini akan mati Nah untuk itu Sangatlah wajar kalau harga dari ikan kerapu itu sangat mahal Karena bagaimana budidaya yang sangat mahal Oh iya Sahabat Saya sebenarnya ke sini itu bukan untuk khusus melihat ikan kerapu Jadi saya jauh-jauh dari Surabaya datang ke Pulau Anaru ini Untuk memberi pelatihan membuat Bagaimana membuat kapal viper Nah kapal viper ini memang nantinya akan digunakan untuk Memelihara kerang Kerang mutiara Jadi kerang mutiara ini juga harus Dibersihkan Kayak disikat gigi begitu ya Harus disikat gigi setiap Satu minggu sekali Jadi Satu minggu sekali itu kan Ini kan ribuan Jadi satu minggu sekali itu yang kerja terus menerus Karena disini dibersihin Nanti sampai disini lagi sudah satu minggu Kerang ini tidak bisa menutup mulutnya Dia membuka terus karena banyak sekali Apa istilahnya ya Falling ya Falling Falling atau semacam rumput-rumput Yang nempel di mulutnya kerang tadi Sehingga kerang ini tidak bisa menutup Dan akhirnya juga mati Dan untuk tutorial kapal vipernya Nanti akan saya buat tersendiri secara lengkap Jadi nanti kalau saya jadikan satu terlalu panjang Oke terima kasih sahabat Bagaimana cara memandikan Ikan ikan kerapu tadi Kita lihat langsung ya Ini dari ini sekarang Di pulau Di pulau Nanti kita Maik kapal Hood lagi Nanti menuju ke lokasi Agak jauh Saya tidak tahu Kira-kira sekitar Kalau diukur di daratan Sekitar 2 kilohan Baik Yuk kita ikuti Kira-kira sekitar Kira-kira sekitar Kira-kira sekitar Kira-kira sekitar Saya ikuti Kemudikan ini Dimandikan dulu Di air sawar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati